Selamat pagi, sahabat pencinta GKPSTP dimanapun berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita dalam doa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kerinduan kami mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah roh kudus mengisi hati dan pikiran kami, mengajari kami bertumbuh dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 15 sampai ayat 16. Demikian Ia lebih berharga daripada bermata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tema dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah kebahagiaan orang berhikmat. Setiap orang ingin berbahagia dalam hidupnya. Ada orang bekerja keras, mengumpulkan banyak harta supaya ia dan keluarganya bisa berbahagia. Ada orang yang sekolah tinggi supaya kelap, ia memiliki pekerjaan yang bagus dan melalui itu ia bisa bahagia. Yang lebih utama dikatakan dalam kitab Amsal ini yang ditulis oleh Raja Salomo bahwa yang menjadi kebahagiaan orang berhikmat yaitu hikmat dari Tuhan. Salomo tidak meminta banyak harta. Ketika Tuhan mengatakan, mintalah apa yang engkau inginkan padaku. Salomo tidak meminta jabatan dan umur panjang. Tetapi ia meminta hikmat dari Tuhan. Melalui hikmat yang dia minta itu, dia dapat menimbang yang baik dan yang buruk. Mungkin kita bertanya, kenapa Salomo tidak meminta supaya Tuhan memberikan uang yang banyak? Kenapa dia juga tidak meminta kekayaan sana-sini? Tetapi ia meminta hikmat menimbang yang baik dan yang buruk. Apa yang bisa didapat dengan itu? Salomo sebagai orang percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa dengan hikmat Tuhan, Ia akan dimampukan menjadi seorang raja yang benar, seorang raja yang adil, tentu kerajaannya akan jaya. Dengan hikmat Tuhan, Salomo akan memiliki berbagai kepintaran dalam memimpin bangsanya. Benar, Salomo menjadi orang terpintar sejamannya dan raja terkaya sejamannya. Kita perlu belajar dari kehidupan Salomo dalam meminta yang utama dari Tuhan, Yaitu hikmat Tuhan. Hikmat itu jauh lebih berharga dari permata seperti yang kita baca tadi. Permata bisa hilang, bisa nilainya menurun. Tapi hikmat Tuhan dalam diri kita tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Hikmat Tuhan akan mengajari kita dalam segala hal, dalam kehidupan kita akan kita berlaku benar dan adil. Kita jauh dari melukai orang lain, maka hidup kita akan terasa damai. Tentu itu akan memperpanjang umur kita, karena kita jauh dari hal-hal yang jahat. Terima Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Artinya bahwa memiliki hikmat Tuhan, memiliki berbagai berkat rohani yang kita terima. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk meminta seperti Raja Salomo, meminta hal yang terpenting dalam kehidupan kami, yaitu menjadi orang berkhidmat. Biarlah Tuhan menuntun kami, supaya kami dimampukan menjadi orang yang berkhidmat, menimbang yang baik dan yang buruk dalam segala hal. Berpujilah namamu, dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, Apakah yang kurang lagi jika dia pandu ku diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka dukai pakainya untuk kebaikanku. Suka dukai pakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkah ku tak tetap. Dari cadas di depanku, datang air yang sedang. Dari cadas di depanku, datang air yang sedang.